Intro Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Kali ini saya mau share informasi Mengenai makanan apa aja yang biasanya saya makan Selama melakukan diet alam baki RSA ini Yang pertama yaitu sarapan Nah untuk sarapan Itu saya biasanya makan yang buah Yang buah bisa buah melon Bisa buah papaya Nah teman-teman bebas memilih buah apa aja Yang penting usahakan yang tidak terlalu banyak membeli buah alam ini Yang kedua itu adalah snack Nah untuk snack pagi Itu di jam 12 ya Kalau bisa ya Nah itu saya makannya adalah cookies Kukisnya itu bisa berupa kukis yang belum Ataupun kukis yang rendah Kalau ini Nah contohnya gini Saya punya bareng ini sini Contohnya gini Ini adalah cookie sling fit Ya teman-teman Jadi ini kebetulan ini yang rasa Ini yang rasa cinnamon Jadi bukan yang coklat Tapi biasanya saya lebih sukanya yang coklat ya Kebetulan teman-teman habis Jadi belinya yang cinnamon Ini juga lumayan enak Tapi lebih enak emang yang coklat Nah kalau teman-teman makan ini Jangan lupa di cok dulu kalorinya Jadi kalau disini saya lihat kan Lihat ya kalorinya Nih Jadi disini kalorinya Itu adalah 90 kilokalori Ya jadi 90 kilokalori Jadi kemudian kita cok juga Per servingnya gitu Disitu ada servingnya Dia sekalipunnya Itu adalah 22 gram Nah sementara ini Beratnya adalah 22 gram Untuk 3 pieces Untuk 3 keping Nah jadi setiap Saya makan snack itu Saya pasti akan melihat dulu Kilokalori yang ada pada snack sebut Selain slim fit Saya juga biasanya makan feedback Fitbar Ini Fitbar Jadi fitbar juga 90 kilokalori Jadi sama kayak Siisi yang aku tadi Cuma dia energinya lebih rendah Jadi 30 kilokalori Nah Teman-teman boleh makan yang dua ini Untuk snacknya Aku juga boleh Ada roti gandum ya Roti gandum Merek apa Kalau nggak salah Roti gandum Itu juga boleh Nah itu juga Kalau nggak salah Saya 3 keping juga ya 3 keping Jadi sekali sajian 3 keping Untuk 90 kilokalori Kemudian yang ketiga Yaitu makan siang Nah kalau makan siang Itu saya biasanya Masih sebanyak Masih sebanyak Sebagai Masih sebanyak Atau ikan Atau ikan sebanyak Kalau ayam ya Ayam itu saya takar 50-55 gram Nah kalau ikan Saya nggak terlalu menimbang Tapi kalau misalnya ikannya Agak terlalu kecil Misalnya di incis kan Itu ada ya Yang sangat kecil-kecil itu Saya biasanya dua Tapi kalau kayak ikan kembung Yang ukuran standar Yang ukurannya segini standar Itu saya biasanya satu Itu Kemudian ditambah lagi dengan sayur Jadi Kalau misalnya Itu saya wajib bukan sayur Entah itu selada Entah itu wortel Direbus Atau Brokoli Mungkin Pokoknya Selalu ada sayur Di setiap makanan Siang saya Terus makanan Malam gitu Nah kemudian Bucuk ayam ini mau diapain sih gitu ya Yang tanpa minyak Tanpa gula Tanpa santen Tanpa tepung juga Itu mau diapain sih gitu Karena memang bebas Bebas berkariasi Misalnya nih Kalau misalnya ayam Bisa kok Ayam asam manis Gitu kan Saus asam manis Bisa kok Tanpa menggunakan yang tadi itu Bisa Kemudian Misalnya Mau disemur Bisa Bisa semur Bisa semur Bisa semur Bisa semur Bisa semur Semur tanpa samur juga bisa Lanjut Yang keempat Yaitu Senat Senat sore Kalau tadi makan siang Saya tuh di jam 1 Kemudian Seksualnya di jam 3 Itu saya biasanya Makan roti gandum Roti gandum Kadang juga Masih makan yang tadi Selinkuit dan Fitbar tadi juga Atau kadang saya makan buah Itu bebas aja sih Diputar-putar aja Lanjut Kalau yang kelima Yaitu makan malam Dan makan malam Di jam 6 sore Jadi sebelum Makan malam Di jam 6 Saya makan malam Masih sama Porsinya dengan Makan siang Dan yang terakhir adalah Snack malam Nah Kalau snack malam Usahakan Makannya buah Kenapa? Karena kita tuh Akan tidur ya Jadi setelah snack malam Kan beberapa Menit kemudian Kita akan hidup Istirahat Jadi agar Kalori yang Dalam tubuh kita ini Terbakar saat tidur Usahakan sebelum tidur Makannya itu Yang gak mau dibakar Misalnya Saya malam ini Makannya buah snacknya Maka ketika besok Oh jadi Saya cek pimbangan Itu lebih menurun Dibandingkan dengan Ketika malamnya Saya makan Roti gandum Atau fitbar Atau cookies Oke teman-teman Jadi sekian dulu Informasi Mengenai makanan Yang saya makan Selama niat Alhamdulillah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh